Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari teman-teman kita lanjutkan pembahasan bocoran UTBK 2020 TPS kuantitatif Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Saya sarankan teman-teman lihat dulu soal nomor 1-10 yang ada di kanan atas ini Teman-teman tinggal klik saja dan ada juga di link deskripsi Oke, sebelum lanjut teman-teman silahkan untuk subscribe dulu channel saya dan juga aktifkan loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari saya Langsung saja teman-teman kita lanjutkan karena nomor 10 kita kemarin sudah dikerjakan Lanjut nomor 11 Nah, ada yang bisa nggak? Coba bacakan soalnya Suatu pesawat terbang berangkat dari kota Kupang menuju kota Jakarta pukul 7 pagi Ini pagi ya Dan perjalanan ke Jakarta itu tuh 4 jam transit di Denpasar selama 30 menit Pada pukul berapa pesawat tersebut tiba di Jakarta? Nah, ini mudah sekali ya teman-teman tinggal kita jumlahkan saja Karena kan disini dia itu berangkatnya pukul 7 Dia berangkat pukul 7.00 Kemudian perjalanan dari Kupang ke Jakarta itu adalah 4 jam Ya udah tinggal jumlahkan saja kan Kalau mau ke Jakarta berarti 7 tambah dari 7 ditambah 4 jam berapa dong? 7 tambah 4 11 ya 11 jam Nah, tapi ini bukan jawabannya ya Karena disini ada transit di Denpasar selama 30 menit Berarti apa nih arti transit ini? Ini kan transit itu adalah kita ganti apa namanya? Ganti pesawat ya Berarti berhenti dulu nih di Denpasar selama 30 menit Berarti waktunya nambah dong Berarti 11 jam Bukan 11 jam ini ya Jam 11 ditambah 30 menit Berapa tuh? 11.30 menit Mudah ya? Oke Jawabannya adalah D Lanjut nomor 12 Sebuah keluarga terdiri dari 2 orang ibu 2 orang anak perempuan Seorang nenek Dan Seorang cucu perempuan Berapa anggota keluarga tersebut? Nah, ini menarik ya soalnya Seperti logika nih Soal logika ya Tapi teman-teman jangan kejebak ya Disini teman-teman jangan langsung Oh 2 tambah 2 Tambah 1 Tambah 1 Oh 6 jawabannya Enggak ya Enggak kayak gitu Kita lihat disini kan ada 2 orang ibu Nah, kita kan Ini 2 orang ibu ya Ibu gitu kan Maksudnya ini masih umum Dan 2 orang anak perempuan Seorang nenek Dan Seorang cucu perempuan Nah, berarti 2 orang ibu Misalnya 2 orang ibu itu kan bisa aja nih Berarti 2 orang ibu nih tulis 2 orang ibu berarti Ya Ibu Sama apa? Sama nenek ya? Ya enggak Coba Terus 2 orang anak perempuan 2 orang Anak perempuan Apa ini? Ya udah berarti Si ibunya Sama cucu kan Cucu maksudnya ya Anaknya si Kalau cucu dari si nenek ini Tapi kan ini ya Si cucu ini kan Anaknya si ibu ini Nah, berarti Ada berapa nih? Ibu-ibu Ini dianggap 1 Ada 3 nih Berarti jawabannya adalah 3 Nah, kalau teman-teman bingung Nih, saya gambarkan ya Misalnya disini Ini nenek ya Dia punya anak kan Anaknya adalah ibu Misalnya ini ibu Si ibu juga kan punya Punya anak kan Nah, ini anak Nah, teman-teman Ternyata Anggota keluarganya ini Hanya 3 saja Coba kita lihat Nenek Nenek ini bisa jadi ibu kan Ya enggak? Ibu dari Si ibu ini kan Nah, berarti ini Nenek Atau ibu Nah, berarti disini ada ibu nih Ini ada ibu Ibu juga bisa apa? Bisa anaknya si nenek Berarti ibu itu bisa anak Nah, kita lihat si anak Si anak dari ibu ini Bisa aja kan Cucunya si nenek ini Berarti ini cucu Nah, bisa lihat nih Disini ada 2 orang ibu 2 ibu Kemudian, apalagi nih 2 orang anak perempuan Ini kan, anak perempuan Ini anaknya ini Ini anaknya ini 2 perempuan Satu lagi nih Seorang nenek Ini nenek ada Dan seorang cucu perempuan Ini kan Cucu dari si nenek Nah, kegambar ya Kalau kayak gini Lanjut Nomor 13 Nah, 2 buah bilangan Bila dikalikan Akan menghasilkan bilangan positif Nah, 2 buah bilangan Bila dikalikan Akan menghasilkan bilangan Negatif ganjil Dan jika dijumlahkan Akan menghasilkan bilangan positif genap Bilangan apakah yang dihasilkan Bilangan apakah yang dihasilkan Jika pangkat 2 Kedua bilangan itu dijumlahkan Nah, ini gimana? Teman-teman jangan langsung bingung ya Kita asumsikan satu-satu nih Katanya 2 bilangan ini Kalau dikalikan hasilnya negatif Ganjil Coba aja kita Coba-coba gitu kan Misalnya nih 2 buah bilangan Misalnya 2 Dikali Negatif 5 Nah, ini berapa? Negatif 10 ya Nah, berarti ini Ganjil genap? Genap Nah, ini berarti salah Berarti Kita lihat lagi Misalnya Ini masih genap ya Misalnya 2 dikali Negatif 3 Nah, ini negatif 6 ya Nah, ini juga Salah kan? Genap Nah, berarti Kita dapat simpulkan nih Kalau genap dikali ganjil Hasilnya genap nih Berarti di sini Kita harus Ganjil kali ganjil Coba misalnya Ganjil kali ganjil Misalnya 3 dikali Negatif 5 deh Berapa nih? Negatif 15 Nah, ini kan ganjil ya Memenuhi ya Negatif ganjil Nah Berarti kita dapat nih Ganjil kali ganjil Harusnya kan Sarat yang kedua Jika Dijumlahkan Akan menghasilkan Positif genap Nah, coba ini jumlahkan 3 ditambah Negatif 5 Berapa nih? Oh, ini negatif 2 Nah, negatif 2 Apakah positif genap enggak? Enggak ya Ini negatif genap Berarti ini salah Nah Tapi Ini enggak Enggak menyalahkan yang ini 3 sama 5 Cuma Salah tandanya doang Coba misal kita Ganti ininya Bukan Bukan 3 kali negatif 5 Jadi Negatif 3 Dikali 5 Berapa nih? Negatif 15 ya Tetap Karena negatif Kali positif itu negatif Nah, sekarang Kita jumlahkan nih Negatif 3 Ditambah 5 Berapa nih? 2 Nah, ini memenuhi ya Memenuhi syarat yang Ini Positif genap Kalau dijumlahkan Nah, ini nih Bilangannya Coba Soalnya Bilangan apakah Yang dihasilkan Jika pangkat 2 Kedua bilangan itu Dijumlahkan Pangkat 2 Kedua bilangan itu Pangkat 2 nya Berarti Min 3 Pangkat 2 nih Sama 5 Pangkat 2 Katanya dijumlahkan kan Ya udah Jumlahkan Negatif 3 kuadrat Itu berapa? 9 Ditambah 5 kuadrat 25 Ini berapa jawabannya? 34 Nah, 34 itu apa? Positif ganjil kah? Salah Positif genap Nah, iya ini nih Positif genap Paham ya? Kita lanjutkan Ke nomor 14 Oke ya Kita lanjutkan Jika Oke ya Kita lanjutkan Jika 2020 2020 Y per Z Itu sama dengan 7 Maka Berapakah Persentase Z Terhadap 2020 Y Dikurangi Z Nah, teman-teman Jangan bingung ya Kalau disini Kita Menggunakan Principle of Curigation Jadi kita curiga saja ya teman-teman Karena disini ada 2020 Y Disini juga ada 2020 Y Ya ini Berarti Saya mikir ini akan sama nih Jadi kita buat nih Gimana caranya 2020 Y Per Z ini Sama dengan 7 itu Kita buat dari Kita buat jadi Ini kan 2020 Y ya Jadi 2020 Y Berarti kan Z ini kali kan Ke 7 2020 Y Sama dengan 7 Z Ya enggak? Ini Z gitu lah Kita lihat nih Karena disini ada 2020 Y Dan disini pun 2020 Y Boleh dong Saya ganti 2020 Y nya Sama dengan ini Karena kan Sama-sama kan Nah, berarti dapat ditulis nih 2020 Y Dikurangi Z 2020 Y nya itu adalah 7 Z Dikurangi Z Berapa nih? 6 Z Nah, apa yang ditanyakan Berapakah persentase Z Terhadap Hasil ini kan Yaitu 6 Z Berarti Kalau persentase itu Yaudah gini Berapakah persentase Z Terhadap 6 Z Kalau persentase Ya dikali 100% Karena ini Z Ini Z Kita coret 1 per 6 Dikali 100% Berapa nih? Berapa persen? 100 dibagi 6 Nah, kalau teman-teman itu 16,666666666 Dan seterusnya Berarti 16,67% Apa jawabannya? B ya Oke Nomor 15 Terakhir Nah, untuk membangun rumah Seorang pemborong Membutuhkan 15 pekerja Selama 20 hari Jika pekerja yang datang Hanya 12 orang Berapa lama mereka Menyelesaikan rumah tersebut? Nah, disini kita Menggunakan perbandingan ya Karena hari ini Biasanya Perbandingan Berbalik nilai Coba kita Kita kerjakan Disini kan 15 Ini pekerja Ini hari 15 pekerja Itu katanya 20 hari Nah, berarti Jika pekerja Yang datang Hanya 12 Yaudah 12 pekerja Itu dapat berapa? Nah, ini Coba 15 Ke 12 Ini kan Berkurang ya Ya enggak? Coba 20 20 ke X Berkurang enggak? Gini Logikanya 15 orang Itu 20 hari Berarti Kalau 12 orang Harinya Makin Naik Apa makin Sedikit? Makin naik Berarti Ini jumlah Nah, berarti Ini adalah Perbandingan Berbalik nilai Kalau disini Berkurang Disini Jadi Makin naik Berarti Perbandingan Berbalik nilai Kalau disini Kurang Yang kanan juga Kurang Berarti itu Adalah Senilai Nah, kalau Berbalik nilai Ini gini ya Tinggal dikasih Per aja 15 Per 12 Sama dengan Di balik nih Harusnya 20 Per X Jadi X Per 20 Berapa nih? Kita Jangan dihitung ya Teman-teman Kita coret saja Karena disini X Berarti kan X 15 Per 12 Kali 20 Coret-coret Ini dibagi 4 Dapat 3 Bagi 4 Dapat 5 Coret lagi Bagi 3 Dapat 5 Bagi 3 Dapat 1 5 x 5 Berapa? 25 Nah, kayak gitu ya Teman-teman Nah, untuk video kali ini Kita cukupkan dulu Sampai disini Silahkan teman-teman Tunggu Video selanjutnya Yaitu Nomor 16 Sampai 20 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih